Halo selamat datang di Curhat, gue Valery, hari ini kita akan ditemenin sama Coach Jet Fit Lab Halo Ya buat bales curhatan kalian nih Oke kok langsung kita mulai yuk Oke sip Nah pertama nih kita ada dari Wahyu Aji GM Oke Kok gimana kalo misalnya kita PDKT multi gebetan terus semuanya mau sama kita gimana tuh? Oke Aji kamu sangat sombong sekali ya Hehehe Saya hargai gitu Harusnya kalo kamu punya banyak gebetan itu kamu bagi-bagi Tapi anyway pertanyaannya kan dia harus bagaimana ya? Iya Valery pernah punya banyak gebetan? Punya cuma ujung-ujungnya jadi bias, saya udah suka sama yang satu Nah biasanya kalo kamu punya banyak gebetan, biasanya kamu cenderung punya 2 atau 3 yang kamu bener-bener suka banget nih Dari 2 dan 3 itu kamu bisa pilih deh satu yang kamu jadikan pasangan Dari berapa misalnya, kamu punya 5 Coba di cek lagi 2 atau 3 yang karakternya sesuai sama kamu Punya cek lagi dari 2 atau 3 itu yang mana yang ngobrolnya nyambung Menarik kan pasti menarik semua dong ya Tapi kan mungkin ada aja yang hobinya gak sama ataupun bercandaannya gak seseru yang lain gitu Nah jadi pastikan yang gebetan kamu yang kamu pilih tuh yang cocok ngobrolnya sama kamu Ataupun nyambung komunikasinya dan menarik buat kamu pasti Iya, kalo semuanya tetep menarik Kalo semuanya tetep menarik ada opsi poligami sih Gak gak bercanda Tetep kamu mesti pilih salah satu sih Sebenernya tips satunya lagi adalah coba diajak jalan Karena dengan ngajak ngedet itu kamu kan makin tau kan Cocok gak sama dia atau engga Pasti ada yang tereliminasi lah ya Betul, ada yang disuruh bawa koper pulang Waduh, aku Oke, selanjutnya ada lagi nih dari Nesha Novinanda Kak kalo dia ngajak ketemu pas hari H selalu gagal Alasannya anter ortu, anter inilah kesana kesini Jadinya kalah terus sama keperluan keluarganya Harus gimana ya? Disabarin tapi lama-lama gak sabar Kehitung banyak alasan atau udah gak tertarik tuh Nah ini yang sering terjadi nih Udah ngobrol seru tapi begitu diajak ngedet di cancel Itu pertama kali Kalo di cancel pertama kali mungkin memang alasannya valid ya Kemudian kalo misalnya kedua kali, ketiga kali Valery pernah gak digetuin sama cowok di cancel hari H Belum pernah ya? Kemarin itu sih, kemarin tuh hamil Eh ya hari H deh Karena saya belum bales chatnya juga Oke Tapi saya pengen dolas sebenernya kayak satu jam sebelum Tapi dia udah kayak gitu Jadi saya bilang yaudah reschedule aja Terus dia bilang reschedule minggu depan Tapi nanti minggu depannya juga nanti saya bilang reschedule Jangan ditiru Nah itu kenapa kamu begitu? Kenapa kamu reschedule orang? Karena dianya kayak gak serius gitu Masa? Masa masih kabarnya beberapa jam sebelum? Ah nah Oke bener Itu salah satu poin yang bisa diambil itu Ketika kamu serius ngajak orang Pastikan jangan mendadak kan ya? Iya Karena kan wanita pasti butuh persiapan Ada beberapa orang sebenernya kalo di cancel Kalo memang dia tertarik dia akan reschedule Kayak Valeri mungkin nge-reschedule Karena siapa tau dia next week ada perubahan sikap gitu kali ya Tapi ketika dia udah cancel kamu berkali-kali Dan tidak reschedule Itu tandanya jelas banget Dan tertarik sama kamu Jadi cari yang baru Nah selanjutnya ini ada dari Alda Damayanti Awal PDKT dia orangnya asik terus cepet banget bales chat saya Hari berikutnya saya ungkapkan rasa suka saya Dan dia juga suka sama saya katanya Kita memiliki banyak kesamaan Awalnya cuma nganggep dia temen Tapi dia bilang mau ngajak serius ke jenjang pernikahan Oke Dan pastinya saya mau karena mau cari yang serius Betul Akhirnya kami mau berkomitmen Tapi dia orangnya gak mau terbuka dan cuek Selalu saya yang curhat Tapi dia gak mau curhat tentang dirinya Dia tuh gak nyaman atau gimana ya Terus beberapa minggu kemudian juga jadi Lebih cuek gitu Apa dia bosen atau gimana sih Saya yang selalu ngechat dia gak ngechat lagi Ada yang tau apakah dia gak tertarik lagi Di Kelas Cinta kita punya satu produk yang namanya Dari Hati Ke Hati Ini bisa kamu dapetin di KelasCinta.com Jadi dari Hati Ke Hati ini isinya tuh Berbagai topik yang bisa kamu Banyak kan ke pasangan Bisa kamu bahas bersama Pertanyaan-pertanyaan ini oke banget Karena itu bakal bikin dia lebih terbuka Sama kamu Di KC Star juga banyak banget video yang Membahas soal ini nih Bagaimana membuat pacar lebih terbuka gitu Tuh Alda ngerin Oke Jadi kalo Alda belum Buruan subscribe Nah saya mau ngebahas soal Kalo memang kebanyakan pria itu Agak-agak sulit untuk membuka perasaannya Bisa jadi dari kebiasaan keluarganya Bisa jadi memang pria itu suka menyembunyikan perasaannya aja Feelingnya Biar keliatan keren Biar keliatan kuat, tegar, tokoh Kalo Val gimana? Biar pacarnya dulu misalnya Terbuka Nah kalo saya kebetulan Sayanya yang susah terbuka Oke Jadi mau gak mau datut dia Jadi terbuka Dianya yang terbuka Iya Jadi membuat kamu terbuka Betul Nah itu tuh bisa kamu coba Alda Jadi kamu ceritakan dulu Soal kamu Kemudian kamu tanya balik ke dia Kalo kamu gimana Di posisi aku Misalnya seperti itu ya ceritanya ya Iya Pertanyaan keduanya kan Belakangan ini Makin cuek ya Jadi dia Aldanya mesti chat duluan Nah ini balik ke soal Ngobrol Soal komunikasi Nah banyak wanita Yang sering merasa cowoknya cuek Tapi gak pernah mau bilang Didiemin Jadi ceweknya merasa Kan kamu pacar aku nih Harusnya kamu peka dong Harusnya kamu chat aku duluan dong Nah balik lagi nih Cowok-cowok Mungkin tidak belajar dari kelas cinta gitu Untuk Untuk berinvestasi Untuk ikutan Ngajak ngobrol Jadi Kalo memang Alda masih tertarik sama dia Alda yang Kasih tau ke dia Jangan nuduh Kamu gak suka lagi sama aku ya Atau Kamu punya simpenan lain ya Atau simpenan Takutnya dijawab Bener Hahaha Pengalaman Gak gak Jangan Jangan pake tuduh Ataupun menyalahkan Tapi bilang pake Banyak pake kata akunya Sayang aku tuh Pengen Bakal seneng banget Kalo kamu Mau kadang-kadang chat aku duluan Si cowok pasti akan ngerasa Wow gitu Aku tuh seneng banget kalo tiap pagi Kamu Ingetin aku untuk makan pagi gitu Ingetin aku untuk makan siang gitu Atau tanyain kabar aku Aku tuh seneng banget Nah Kalo Saya ngomong gitu ke cowok Si cowoknya bakal berusaha Berbunga-bunga Dia akan berusaha jadi superhero Buat si pasangannya Kasih tau Keresahan hati kamu Iya Terus diliat dari aksinya juga gak sih ko Betul pasti Jangan walau dia ngajakin nikah Terus langsung kayak percaya 100% Betul Nah ini pentingnya nih Jadi kalo misalnya baru kenal Ya memang semua orang juga maunya serius kan Iya Tapi ya jangan langsung buru-buru Eh kayaknya dia mau nikah nih Jadi kamu dengan asumsi seperti itu Kamu mengia-iakan saja semua tindakan-tindakan dia gitu Dia cuek sama kamu, dia kasar sama kamu Karena ujung-ujungnya pengen nikahin kamu Iya-iya aja malah Iya Jadi jangan kayak gitu ya Jadi kalo ngegampangin nikah Berarti dia ngegampangin hubungan Juga biasanya Nah selanjutnya ada lagi nih ko Dari Fajar RF Pertanyaannya lumayan funky juga Funky Wow Wow Gak mendengar kata funky 15 tahun kemarin Gak bapak Gitu robek ya ko Masih heran nih Orang yang dimabok cinta itu bener-bener cinta Atau bener-bener horny Wow Pertanyaannya menarik sekali Jadi orang dimabok cinta itu bener-bener sayang Atau horny doang Bisa jadi keduanya sih Karena Apa? Apa? Apa masih berhubungan sama Valery? Karena nafsunya lebih besar Jadi dia Mau berinvestasi lebih besar gitu Supaya mendapatkan keinginannya itu juga bisa Oh Gitu Dan katanya tuh cowok Kalo jatuh cinta tuh pasti ada unsur Horny nya juga Pasti Bukan cuma cowok harusnya Oh iya Cewe juga sama Jadi kalo Valery kalo ngeliat cowok kan juga pengen juga dong Pengen memiliki dia Pengen menyentuh dia tau Iya Nah yang sama Ketarikan fisik gitu ya Betul pasti Jadi ketarikan fisik itu wajar gak ada sih Yang Melihat dia terus Begitu ketemu cowok gitu Misalnya Valery terus ngeliatnya Wah dia tulus hatinya gitu Gak ada sih Bohong kanya Bohong Pasti ngeliatnya Ganteng banget kayak opa-opa gitu ya Ketarikan seksual itu normal Nah terus ada lagi nih Ada lagi coach Coach kalo aku udah jarang di chat duluan Dia selalu mentingin nonton film daripada chat aku Selalu aku yang duluan Dan aku bingung Kalo chat selalu tanpa topik dan ujung-ujungnya gak dibalas Jadi pikiran aku suka aneh-aneh Gak enak deh feelingnya Nah terus kalo ditanya jawabannya selalu sama Yang pentingin aku gak aneh-aneh Gitu Terus Tapi disisi lain aku gak tahan kalo gak komunikasi Aku harus di mana coach Nah ini berarti sama kayak kasus yang tadi ya Pacaranya cuek gitu ya Pacaranya sibuk dengan nonton film atau main game gitu ya Ini banyak terjadi sih di Kota-kota besar Kota-kota besar Di relationship saat ini ya Pas PDKT seru kan Chatnya cepet banget dibalas ya Pas udah jadian Pas udah jadian 2 bulan gitu Eh tiba-tiba lama Tiba-tiba gak responsif Sementara salah satu pihak bahasa love language-nya adalah Perhatian gitu Atau komunikasi gitu Iya Atau iya Pasti akan ngerasa ada yang kurang Jadi mesti ngapain ya Diajak ngomong Dikasih tau Valeri pernah punya pacar yang dibalas jadi cuek? Pernah Aku gak ngomong tapi Makanya udah keandas Jadi next time aku akan Kalo gak dikasih tau dia akan merasa baik-baik saja Telepon sehari sekali gitu Atau secepatnya gitu ya Gue masih bales kok Tapi memang gak ngobrol Gak se-intense pas gue dapetin pasti Pacaran pun jadi kayak rutinitas ya Ya Jadi gak ngobrol panjang Padahal yang bikin tertarik itu ngobrolannya Seru-seruannya Bercandanya Nah jadi Itu yang harus dikasih tau ke pacar kamu Ingat jangan dituduh Tapi bilang Aku Ngerasa Belakangan ini Kamu Kayak Sibuk ya Aku bakal lebih seneng kalo kamu bisa ruangin waktu buat aku Nah Kalo masalahnya ada lagi topik ngobrol Ada buku Yaitu soalnya saya Jadi sebenernya 50 Topik Ngobrol Disitu kamu bisa pake 50 topik Bisa dibahas macem-macem tuh Satu tips lagi untuk ngobrol Sebenernya kamu bisa cerita 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 soal hari itu aja Ketemu siapa Kadang-kadang kita gak mau cerita Karena kita ngerasa cerita kita gak penting Padahal kalo udah dalam relationship Cerita apapun jadi penting gitu Maksudnya yang penting cerita aja gitu kan Mau kamu ngerti atau engga Misalnya saya pulang dari kantor Saya cerita Tau gak tadi gue ketemu klien Bla 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 Kalo kamu Apa Tertarik sama saya Ataupun hubungannya masih oke Kamu pasti akan nanya dong Emang kliennya siapa Kenapa gitu kan Dan saya akan cerita Dan kamu juga akan gantian cerita Mereka iya Walaupun misalnya di kantor Ataupun di kampus Gak ada kejadian apa-apa Bisa juga cerita tadi Macet banget parah Iya Sesimpel itu tuh Mengeluarkan komplen ya Betul Mengeluarkan Bukan komplen pasangannya Kamu bikin macet jangan gitu ya Memangnya dia komo gitu Apa ya sekedar Say hi Sekedar tanya Kamu tuh sebenernya Suka makan apa sih Komenin aja Kamu lagi nonton apa Ikutan nonton dong Begitu udah jarang ngobrol Isinya ya cuma rutinitas Mas kemudian kalau ketemu berantem Iya Mas ngapain pacaran Ngapain pacaran Kalau isinya Naik-naikin Tekanan darah Hahaha Memangnya kamu Kolesterol Hahaha Jadi ya diajak ngobrol Dia kasih tau ke pasangannya ya Kalau kamu Merasa kurang nyaman belakangan ini Dan coba di beli bukunya Hubuknya Betul Dan cari pasangan yang mau diajak ngobrol Betul Jangan yang kalau ngambut itu Diem Kalau itu sulit Saudara-saudari Hahaha Ini curhat dengan Valeri Hahaha Hahaha Nah itu tadi 5 pertanyaan Yang udah dibahas sama Coach Jet Fitlab Nah kalau kalian pengen dibahas juga Tinggal tulis di kolom komentar di bawah ya Tulis Oke tulis aja Tepat Dan apapun akan dijawab Betul Semua bisa Hahaha Kecuali tanya togel Hahaha Tapi jumpa di episode curhat selanjutnya Kulashinta.com Love better Live better Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax